Intro Mulai 14 Oktober 2021, pemerintah akan kembali membuka penerbangan komersial internasional di Bandara Igu Singurah Rai, Bali dari negara-negara yang disebutkan. Di antara ada Korea Selatan, Cina, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, termasuk juga dari Selandia Baru. Dan untuk membahas ya, kita sudah terhubung melalui Zoom dengan Gubernur Bali, Iwayan Koster. Selamat malam Bapak! Selamat malam Bapak! Iya, semoga dalam kondisi sehat Pak. Kita bicara soal bagaimana nantinya turis asing ini bisa dibuka kembali penerbangan ke Bali. Sejauh ini bagaimana kesiapan sistemnya Pak di Bali? Nah, pencana membuka wisata almanca negara ini memang sudah dibahas beberapa kali. Karena pada tahun 2020, sebenarnya bulan September itu sudah direncanakan akan dibuka, dimundur karena kasus meningkat. Kemudian mundurnya, rencana bulan April 2021 terjadi lagi. Nah, sekarang direncanakan pada bulan Oktober, tepatnya memilih hari baik, yaitu tangan kelas untuk dibuka. Dan memang kalau melihat dari data perkembangan COVID-nya itu situasinya memang sudah memungkinkan untuk dibuka. Jadi karena itu, pemerintah pusat sama pemerintah daerah Provinsi Bali sudah membahas ini cukup matang. Dan kita sudah memiliki persyaratan untuk Bali, kemarin rapat dengan Pak Menhub juga sudah dibahas mengenai beberapa negara yang akan dibahas. Itu negara Uni Emirat Arab, kemudian Arab, kemudian Korea, kemudian Jepang, kemudian juga Amerika. Oke, berarti masuk di antaranya Amerika Serikat juga ya Pak? Banyak kemudian pertanyaan yang timbul ini Pak. Mungkin hal ini disambut baik oleh para pelaku wisata di sana. Mereka yang memiliki usaha di bidang pariwisata yang selama ini memang terpukul akibat pandemi. Dan memang wisatawan masyarakat negara ini juga kan salah satunya yang menyumbang jumlah terbanyak begitu ya Pak ya untuk di Bali. Seberapa mendesak sih Pak ini kemudian bisa dan harus diterapkan? Memangnya kondisi saat ini seperti apa Pak? Sampai harus sekali ini dilakukan pada 14 Oktober? Karena memang satu, Bali sangat tergantung dari wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Kalau wisatawan domestik kan relatif sudah berjalan dengan protokol kesehatan yang cukup betat. Nah untuk mancanegara ini sudah lebih dari satu setengah tahun di mana 2019 itu 6,3 juta wisatawan mancanegara datang ke Bali. Nah itu penyumbang depisa yang terbesar untuk Indonesia dari Bali ini. Nah ini sebenarnya menjadi kepentingan kita bersama namun tentu harus memperhatikan kekembangan COVID-19 yang baik dari sisi kasus baru hariannya maupun sembuh. Kemudian juga yang meninggal, kekembangan layanan kesehatan maupun juga hotel-hotel yang telah menerapkan standar EASA. Baik, sejauh ini berarti berapa Pak? Untuk perjalanan. Ya, Pak Koster ini sejauh ini tadi Anda menyebut bahwa kesiapan dari rumah sakit, kemudian juga fasilitas karantina harus juga digencarkan. Sejauh ini berapa banyak yang kemudian disiapkan untuk mendukung penerapan aturan ini pada 14 Oktober nanti? Sudah disiapkan 35 hotel yang menyebut syarat CHS dan sudah dicek secara khusus memang sudah memenuhi persyaratan yang baik. Nah persyaratan perjalanannya untuk bisa masuk ke Bali, itu adalah vaksinasi dua kali, kemudian swab PCR negatif, hamil tiga sebelum keberangkatan, kemudian harus memiliki asuransi kesehatan dengan pertanggungan terhadap 19, kemudian mengisi aplikasi IHAB internasional yang diintegrasikan dengan aplikasi peduli lindungi dan aplikasi Wilep Bali. Jadi itu perjalanan perjalanan. Kemudian sampai di Bandara Murah Rai, itu akan mengikuti prosedur pemeriksaan kedatangan sebagaimana perjalanan reguler, kemudian akan mengikuti swab PCR di Bandara, menunggu waktu satu jam, akan keluar hasilnya di tempat, akan disiapkan tempat secara khusus untuk menunggu. Kemudian yang lain adalah penerbangannya, kami upayakan adalah yang penerbangannya langsung dari negara Pasal ke Denpasar, tidak ada transit. Dan kemarin sudah dibicarakan dengan pihak Gemenlu, negara yang akan dibuka itu adalah memang negara yang risiko COVID-nya rendah. Baik, Pak Koster, yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana nanti sistem karantina yang dilakukan, seperti yang tadi disebutkan, minimal 8 hari ya Pak ya, di tempat karantina yang sudah dirujuk oleh pihak provinsi Bali. Kami sudah menyebut karantina. Oke, sebutnya apa berarti Pak? Hotel untuk tinggal sementara. Oke, untuk tinggal sementara, itu berarti selama 8 hari. 8 hari. Ya, dan itu harus sudah di booking begitu Pak, jauh sebelum tiba di Bali, begitu ya Pak Sistemnya? Kita harus, tidak harus, tidak harus, tidak lama, tapi sekarang juga bisa. Oke. Karena daftar nama Pakai 35 ini sudah, sudah di daftar dan sudah bisa diakses. Baik, yang jadi pertanyaan lalu adalah apa nih Pak, upaya yang kemudian dilakukan agar pelonggaran ini tidak justru jadi bumerang, karena menurut para ahli kan membuka kembali, ini bisa memunculkan varian baru yang ditakutkan, justru akan menyerang Indonesia, begitu Pak? Sekarang ini perseratannya sangat ketat. Pertama harus vaksin dua kali, kemudian itu PCR terus negatif, kemudian sudah dijamin dengan pertanggungan COVID-19, penerbangannya langsung, kemudian diswap di bandara, lantas kalau negatif di hotel sementara. Jadi menurut saya ini alur yang sangat ketat, lebih ketat daripada perjalanan dalam negeri sebenarnya, yang menuju ke Bali. Berarti bisa dipastikan bahwa semua rencana ini nantinya bisa diimplementasikan dengan baik ya Pak. Jika nanti terjadi kemudian peningkatan kasus, apa yang akan dilakukan kepada warga negara asing yang sudah terlanjur ada di Indonesia Pak? Kalau misalnya ternyata positif di Bali, tentu harus mengikuti prosedur yang ada di Provinsi Bali, akan dirawat di rumah sakit. Dan kemudian tentu negara akan mengatasi masalah ini dengan negara. Jadi kami akan mengundang juga para konsul dan dita besarnya yang sedang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Kalau terjadi kes-kes seperti itu. Baik, itulah mengapa tadi Pak Koster juga menyebutkan bahwa harus punya asuransi yang kemudian nanti bisa digunakan di dalam negeri Indonesia ya Pak ya? Karena biayanya ini harus ditanggung sendiri begitu ya Pak? Semua, semua tanggung sendiri. Biaya swab, kemudian hotel penginapan sementara maupun hotel yang permanen dan juga rumah sakit, itu biaya sendiri. Jadi, tidak ada masalah. Dengan adanya sejumlah strategi yang dilakukan oleh Provinsi Bali untuk menyambut turis asing masuk ke Bali, apa harapannya Pak untuk sektor ekonomi dan kemajuan pariwisata yang ada di Provinsi Bali? Tentu saja ini merupakan momentum untuk pemulihan pariwisata Bali. Paling tidak, meskipun dalam skala yang sangat terbatas, karena banyak negara belum membuka diri, bagaimanapun ini akan memberi citra bahwa Bali sudah mulai wisata mancanegaranya. Sehingga itu akan memberi persepsi yang cukup bagi dunia internasional, bahwa Bali sudah siap menerima wisata mancanegara dan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Baik, besar sekali harapan juga pada para pelaku usaha di bidang pariwisata, agar aturan benar-benar bisa dilakukan implementasinya ya Pak ya, dan ketegasan dari pihak pemerintah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan ini. Ya, kami melakukan pengawasan ketat. Titik per titik itu ada petugas yang kami tempatkan, dari kepolisian, TNI, maupun juga pecalang, serta sargas. Oke. Dari pihak pengelola hotel itu sendiri, jasa pariwisatanya gitu. Baik. Ini harus tertib, kami akan lakukan pengawasan secara ketat. Baik, terima kasih banyak Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Semoga ada kabar baik ya Pak ya, bukannya justru malah muncul klaster baru dari wisata yang ada di Bali. Terima kasih banyak Bapak, selamat malam. Makasih. Sehat selalu Pak, sama-sama. Sampai semua lancar.